Futsal Merah Putih Cup diikuti 18 sekolah, kategori putra tingkat SLTA 22 sekolah, dan Futsal kategori putri tingkat SLTP dan SLTA sebanyak 11 sekolah. Laga pembukaan yang dimulai 29 Agustus lalu, mempertemukan SMK Negeri 1 Tanjung melawan SMA Negeri 2 Tanjung. Pada pertandingan 2x15 menit tersebut, SMA Negeri 2 Tanjung berhasil menyudahi perlawanan SMK Negeri 1 Tanjung dengan skor 4-0. Untuk pertandingan final nantinya direncanakan akan berlangsung 2 September mendatang. Ketua Penyelenggara Sehidul Ansari mengatakan, selain untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Ajang tersebut juga sebagai wadah mencari pemain futsal berbakat untuk disiapkan mengikuti ajang POPDA dan PORPROF. Nantinya yang kita ambil adalah pemain-pemain terbaik yang ada di tim. Otomatis nantinya yang juara pasti akan lebih banyak daripada tim lain. Mudah-mudahan pipit-pipit yang kita masuk yang unggul nanti bisa kita dapatkan di kejuaraan ini. Berapa orang, Pak? Sementara kita target itu 12 orang putra, 12 orang putri. Sehidul menambahkan pihaknya akan mencari atlet futsal berbakat yang sebagian besar pemainnya akan diambil dari juara pada ajang tersebut, yaitu sebanyak 12 orang putra dan 12 orang putri. Dengan ketentuan kelahiran di atas tahun 2002 atau berusia tidak lebih dari 16 tahun. Selain itu, Sehidul mengimbau para pemain tetap menjaga sportivitas di dalam dan di luar lapangan. Syarif Fidayat, TV Tabalong melaporkan.